Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Novi Sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu Supaya kita diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran Berdoa mulai Apa kabar anak-anak? Baik ya, Alhamdulillah Nah, silahkan anak-anak presensi terlebih dahulu melalui WhatsApp Group Oke baik, selanjutnya coba anak-anak amati gambar berikut Ada yang tahu itu gambar apa? Coba ceritakan pesan atau isi yang ada pada gambar tersebut Iya benar, gambar tersebut menggambarkan sikap manusia yang bermegah-megahan Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Takasur Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita mampu menerjemahkan Surat At-Takasur dengan baik dan benar Yang kedua adalah menyebutkan pokok kandungan Surat At-Takasur Serta yang ketiga adalah melafalkan Surat At-Takasur secara fasih Surat At-Takasur adalah Surat ke-102 Surat At-Takasur ada 8 ayat dan termasuk Surat Makiyah Surat At-Takasur ini memberi tuntunan kepada umat Islam Bahwa umat Islam dilarang bermegah-megahan dalam kebutuhan di dunia Sebelum kita baca bersama-sama Surat At-Takasur Ibu akan menyontohkan terlebih dahulu Silahkan anak-anak memperhatikan ya A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Hakum La-Hakum Ya-Karifah Jada adalah menyebutkan terlebih dahiler Jika kamu bisa hali yang ber trailers Kala لو تعلمون ilm al-yakim Latarawun al-jahim Thumma latarawun ha aina al-yakim Thumma latus'alun yawma izin al-nayim Sadaqallahul al-azim Nah anak-anak materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Lutfi Silahkan Yang selanjutnya Ibu Lutfiah Ramawati akan melanjutkan materi dari Ibu Nuhi Hanifah Mengenai pengertian dari surat Atakasur dan isi kandungan dari surat Atakasur Arti surat Atakasur sendiri yaitu bermegah-megahan Yang selanjutnya arti surat Atakasur ayat per ayat Ayat pertama Alha kumut takasur bermegah-megahan telah melalaikan kamu Hatta zurutumul makobir Sampai kamu masuk ke dalam kubur Kalah saufa ta'lamun Sekali-kali tidak Kalah kamu akan mengetahui Akibat dari perbuatanmu itu Thumma kalah saufa ta'lamun Sekali-kali tidak Kalah kamu akan mengetahui Kalah lau ta'lamun na'ilmal yakin Sekali-kali tidak Sekiranya kamu akan mengetahui dengan pasti Latarawunnal jahim Nisaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim Thumma latarawunna ha'ainal yakin Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepalamu sendiri Thumma latus alunna yaumailin na'anin na'im Kemudian kamu akan benar-benar ditanyai pada hari itu Tentang kenikmatan yang bermegah-megahan di dunia itu Nah itu adalah pengertian Atau arti dari surat Atta Kasur perayat Yang selanjutnya yaitu mengenai isi kandungan dari surat Atta Kasur Terdapat empat pokok kandungan dari surat Atta Kasur Yang pertama yaitu Bermegah-megahan dalam kehidupan dunia dapat melalekan manusia Dan menjauhkan diri kita dari keridoan Allah SWT Yang kedua Hendaklah manusia sadar dari kesalahan dan kekeliruan sebelum ajal menjemputnya Yang ketiga Manusia akan mempertanggungjawabkan semua amal dan perbuatannya di akhirat kelak Yang keempat Manusia yang selalu mengikuti hawa nafsunya Dia akan menjadi penghuni neraka Selanjutnya marilah kita bersama-sama membaca surat Atta Kasur Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Itu tadi merupakan surat Atta Kasur Untuk semua siswa Untuk tugasnya silahkan membuat video mengenai surat Atta Kasur Yang sudah kalian hafalkan Kemudian kalian bisa mengumpulkannya melalui grup WhatsApp kelas ya Dari pembelajaran kita hari ini terdapat nilai yang bisa kita ambil Yaitu hidup bermegah-megahan dapat melalaikan manusia dari tujuan hidupnya Yaitu mencari rita Allah subhanahu wa ta'ala Untuk itu kita harus berusaha untuk selalu menghindari sifat bermegah-megahan di dunia Karena di akhirat kelak kita akan dimintai pertanggungjawabannya Pembelajaran hari ini sudah selesai Marilah kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Jangan lupa untuk semua siswa tetap selalu rajin dalam belajar ya Sekian dari ibu Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh